Nama penyanyi Lesti Kejora secara resmi telah mencabut laporan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dilakukan suaminya, Rizky Bilar, pada hari Jumat tanggal 14 Oktober tahun 2022 di Polres Metro Jakarta Selatan Dalam pencabutan tersebut Lesti didampingi ayahnya, Endang Mulyana dan kuasa hukumnya Sandi Arifin Lesti Kejora memberikan keterangan kepada media terkait pencabutan laporan kasus KDRT yang dialaminya yang dilakukan oleh suaminya, pada akhirnya saya mencabut laporan karena mau bagaimanapun suami saya adalah bapak anak saya dan beliau juga Alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya, ungkap Lesti Kejora kepada awak media Lesti Kejora juga menjelaskan, bahwa pihak keluarganya telah memaafkan Rizky Bilar dan mereka berharap kejadian ini tidak akan terulang kembali di kemudian hari dan meminta maaf kepada saya dan keluarga, khususnya kepada orang tua saya, bapak saya terang Lesti Kejora dia juga mengapresiasi kinerja dari kepolisian yang bergerak cepat memproses pelaporan yang dilakukan olehnya hingga sampai saat ini meskipun pada akhirnya laporan tersebut dicabut kembali menurut dia, suaminya Rizky Bilar sudah sangat berjanji tidak akan mengulangi tindakan kekerasan dan bahkan menuangkan dalam perjanjian tertulis serta memohon maaf kepada kedua orang tuanya dalam kasus kekerasan yang dialami Lesti Kejora terjadi pada tanggal 28 September tahun 2022 pada pukul 01.51 waktu Indonesia Barat dini hari di rumah keduanya di Cilandak, Jakarta Selatan pada saat itu, Rizky Bilar diduga melakukan kekerasan fisik dengan mendorong dan membanting korban ke kasur dan mencekik leher korban sehingga jatuh ke lantai akibat dari kejadian tersebut Lesti kemudian melapor ke polisi dan harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit suaminya Rizky Bilar dikenai pasal 44 Undang-Undang Rino Mor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga KDRT dengan ancaman 5-15 tahun penjara tapi karena laporan sudah dicabut oleh Lesti Kejora maka Rizky Bilar akan bebas daripada tuntutan istrinya Lesti Kejora Nantikan berita update terbaru dunia selebritis tanah air di channel Kelilingdonya Jangan lupa, like, komen, dan subscribe Jangan lupa, like, komen, dan subscribe Terima kasih.